Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kalian semua Dimana saja kalian semua berada Ketemu lagi dengan saya Jaka Di video kali ini nanti kita Kembali berlatih bersama ya Kita berlatih bersama nanti Cara melatih otot dada atau chest nanti Beberapa variasi gerakan yang kita lakukan nanti Untuk melatih otot dada Untuk mengencangkan otot dada Membentuk otot dada nanti Kita maksimalkan dengan cara yang simple Yang mudah Tanpa menggunakan alat nanti Untuk kalian yang masih belum subscribe channel ini Subscribe, like, dan share Serta pencet tombol loncengnya Untuk terus kalian mendapatkan notifikasi Untuk video-video selanjutnya Selamat menyaksikan Dan tetap semangat Untuk latihan chest yang pertama Kita lakukan push up Ya, tapi push up-nya ini Dalam posisi yang Posisi tangan Ya, terbukanya Jangan terlalu lebar Juga jangan rapat Ya, kira-kira sejajar bahu Ya, kita maksimalkan Jangan terlalu lebar Juga jangan dirapatkan Ya, buka sejajar bahu Ya, kita lakukan Dua sampai tiga set Ya, sepuluh sampai lima belas hitungan Oke, siap semua? Yuk, let's get it out Oke, pada saat turun Tarik nafas Dari hidung Angkat, buang nafas Tarik nafas Dua nafas Tetap teratur nafasnya Oke Tadi Kita lakukan push up Dari posisi tangan Yang terbukanya Ya, tidak terlalu lebar Juga tidak rapat Sama sisi sejajar bahu Ya, kita lakukan Dua sampai tiga set Sepuluh sampai lima belas hitungan Tadi baru set pertama Oke, gimana? Sudah menunjukkan rasa? Oke, kita ulangi ya Untuk set yang kedua Tetap tarik nafas dari hidung Dan buang nafas Dari mulut Sehirama dengan pergerakannya Oke Ya, kita set yang kedua Oke, ready Siap Ya, tarik nafas turun Buang nafas Tarik nafas hidung Buang nafas mulut Nah, kita lakukan Sudah menunjukkan rasa Sudah menurunkan rasa Nah, ini Minua ya tadi minimal kita lakukan 2 set ya maksimal 3 set aja tapi jangan lakukan 1 set ya supaya lebih terasa lebih maksimal dan tadi otot yang kena ya kita sekitar area dada ya shoulder bahunya serta tricep ya lengan belakang yang kena ini tetap terkontrol bergerak dengan teratur dan lakukan pernafasan juga teratur seirama dengan gerakannya untuk gerakannya kedua tadi push upnya masih sejajar bahu ya sekarang kita lebih terbuka lebih lebar tangannya ya tetap posisi push up tapi tangannya lebih melebar ya lakukan 10 sampai 15 hitungan 2 sampai 3 set aja ya oke kalian siap? oke yuk kita lakukan 2 set aja ya posisi push up tangan lebih melebar ya tau tadi ya segini kita buka sekarang lebih melebar oke siap posisi 3 2 1 oke 10 hitungan aja tarik nafas buang nafas tarik buang nafas hidung buang nafas mulut 3 kali lagi 2 lagi 1 2 lagi 1 2 lagi terasa ya tadi ya coba rasakan pergerakannya kontraksinya ya di seputar area dada chest shoulder dan tricep tangan belakangnya ya maksimalkan oke masih kita lakukan 1 set lagi dari posisi tangan yang terbuka lebar push up nah opsi ada pilihan ya untuk kalian yang kakinya belum bisa lurus ya belum bisa melakukan posisi kaki lurus ya bisa turunkan lututnya ya tapi jangan turun badannya ya pinggulnya jangan tinggi ya turun secara bersamaan ya turun angka turun angka jangan seperti ini ya jangan lakukan seperti itu tapi turun bersamaan dari punggung sampai pinggul turun bersamaan oke opsi tadi ya pilihan ya untuk kalian yang tidak bisa melakukan posisi kaki yang lurus ya bisa turunkan lututnya ya terutama untuk wanita yang mungkin masih belum cukup kuat ya untuk melakukan full push up ya bisa pilihannya turunkan lututnya oke yuk kita lakukan set yang kedua ya dari posisi tadi posisi push up dengan tangan melebar oke siap ya ya posisi tangan lebih melebar ingat opsinya pilihannya boleh turunkan lututnya ya 10 hitungan aja oke siap posisi 3 2 1 turun tarik nafas dari hidung buang nafas dari mulut angka tarik nafas buang nafas oke terasa ya teman-teman tadi ya kita maksimalkan otot dadanya tadi dada shoulder dan tricep ya bagaimana stretchingnya kalau mungkin agak terasa pegal ya lakukan antar set antar set lakukan stretching peregangannya ya dengan cara posisi tangan seperti ini ya bisa tarik belakang oke untuk shoulder-nya ini stretching bahunya ya sebaliknya ya tadi stretching shoulder ya satu lagi untuk stretching tricep tangan belakangnya tarik tangan seperti ini oke sebaliknya oke ya relax ya lemaskan dulu ya kalau dilakukan dengan maksimal sesuaikan sekali lagi dengan kemampuan kita masing-masing jangan memaksakan untuk kaki tetap lurus tapi kalau masih terlalu berat ya opsi pilihannya boleh turunkan lututnya minimal lakukan 2 set dan maksimal 3 set aja sudah cukup yang penting tetap coba rutinkan ya jangan lakukan 1 set ya karena nanti kurang maksimal jadinya ya tadi baru 2 posisi sejajar bahu lebih melebar dan sekarang posisi yang lebih merapat tangannya ya tempelkan tangannya ya lebih merapat lagi ini otot yang kena masih sama jadi bagian chest dada shoulder dan tricep ya tapi dalam posisi ini posisi merapat ini menutup itu persentase di tricepnya yang kena itu lebih banyak daripada tadi posisi yang ya sejajar atau melebar tadi ya tapi tetap kenannya sama maksimal di chest shoulder dan tricep ya gimana posisinya oke yuk kita bareng-bareng ya coba lakukan 2 set aja dan 10 hitungan oke siap ya tetap semangat yang maksimal kan oke posisi tangan lebih menutup tadi awal sejajar bau bahkan lebih melebar ya sekarang lebih merapat tempelkan di badan oke siap 10 hitungan aja oke tarik nafas turun angkat buah nafas tarik nafas hidung buah nafas mulut oke tarik nafas buah nafas lagi tarik buah nafas tarik buah nafas lagi coba 2 kali lagi 1 kali lagi 1 kali lagi oke stop cukup terasa ya teman-teman ya lebih banyak juga persentasenya di tricepnya lebih terasa lagi ya untuk kalian yang juga mau mengencangkan sekitar tricep tangan belakangnya ya sekaligus untuk otot dadanya tadi serta shoulder ya oke tetap kontrol nafasnya jeda antar set ya sekitar 15 sampai 20 detik aja atau bahkan paling lama 30 detik sudah cukup tapi tetap untuk melakukan stretching jeda antar set lakukan stretching peregangannya oke lemaskan dulu ya sebaliknya oke tarik belakang oke stretching to tricepnya ya sebaliknya oke stop oke tadi baru satu set ya teman-teman ya kita ulangi satu set lagi aja dari posisi push up yang merapat menutup tempelkan jangan terbuka tetap rapatkan tangannya oke siap oke yow kita maksimalkan lagi satu set terakhir posisi tangan boleh merapat atau terbuka jari-jari tangannya ya tetap sesuaikan kemampuannya oke posisi opsinya jangan lupa kalau berat boleh turunkan lututnya boleh pakai lututnya oke siap ya tiga dua satu oke tarik nafas turun buang nafas angkat tarik nafas buang nafas oo woo Cukup terasa ya teman-teman tadi ya Kita maksimalkan di dada Shoulder dan Pas saya lihat tadi ya Sudah dapat 3 Variasi gerakan push up tadi Maksimalkan Sesuai kemampuan Oke untuk gerakan yang berikutnya Tadi sudah kita dapat 3 gerakan Push up dalam posisi yang Standar Ya posisi yang sejajar bahu Kemudian push up yang wide Ya lebih melebar tangan ya Dan posisi push up close Merapat Dan sekarang kita coba dengan alat bantu Ya kita bisa pergunakan Semacam bench atau kursi seperti ini ya Kita maksimalkan 2 rangkaian gerakan disini Ya untuk yang pertama Posisi tangan di bangku Ya 2 set Tetap jangan begini Posisi pinggul lebih rendah Dan turun bersamaan Angkat Ya angkat bersamaan Pinggulnya jangan tinggi Posisi 10 hitungan aja Kita coba 2 set 3 2 1 Go Tarik nafas Buang nafas Angkat Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas hidung Buang nafas Mulut Good Tarik nafas Buang nafas Oke tadi 1 set Ya sekitar 10 hitungan aja ya 10 sampai 15 hitungan 2 sampai 3 set Ya nanti kita coba lakukan 2 set aja Ya masih 1 set lagi Tetap Nafasnya teratur Tarik nafas dari hidung Dan sekali lagi Buang nafas Dari mulut Secara perlahan Sesuai Pergerakannya Ya Jadi jangan terlalu ngos-ngosan Dalam bernafas Ya tidak beraturan Tetap sesuaikan Si Rama dengan Gerakannya Oke yuk 1 set lagi 10 hitungan aja Oke Siap Posisi 3 2 1 Tarik nafas Buang nafas Tarik Buang nafas 100 Tarik nafas 20 10 30 20 30 40 39 Okay, stretching untuk shoulder-nya. Okay, sebaliknya shoulder. Dan tricep. Ya, sebaliknya. Okay, relax. Okay. Untuk variasi gerakan yang terakhir, ya, tadi kita sudah dapat tiga gerakan dan satu dengan bantuan tadi dengan bench atau kursi. Ya, satu lagi, tadi posisi tangan kita di bangkunya. Ya, sekarang sebaliknya, decline-nya, terbalik. Ya, masih dalam posisi push-up tadi ya. Posisi kaki, tangan tetap di bawah, ya, kaki di atas bench-nya. Okay. Tentap, sepuluh hitungan. Siap, tiga, dua, satu. Ya, untuk kalian yang masih kesulitan tadi. Dalam posisi decline, tetap maksimalkan sesuai kemampuan dulu aja. Ya, mungkin turun badannya tidak terlalu rendah. Atau bahkan cari posisi kursi yang lebih rendah dari ini. Ya, mungkin hanya setengahnya. Yang terpenting dari posisi kaki di atas dan tangan yang di bawah. Ya, maksimalkan. Tetap, sekian lagi, kontrol pergerakan pernafasan teratur. Oke. Satu set terakhir. Jadi beberapa rangkaian gerakan tadi untuk chest. Satu set terakhir ya. Tetap, maksimalkan nafasnya teratur. Oke, siap. Siap. Oke, siap. Sampai jumpa. 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 Oke, tadi set yang terakhir ya Set yang terakhir tadi Kita maksimalkan 10 hitungan aja 2-3 set 10-15 hitungan Posisi yang pertama Push up Posisi standar Sejajar bahu Yang kedua, wide Posisi tangan lebih melebar Yang ketiga Posisi merapat Close, push up Yang keempat tadi Kita pergunakan Bench atau bangku seperti ini Incline Posisi tangan di bangku Kaki di bawah Dan posisi yang terakhir, gerakan terakhir tadi Kaki di atas Tangan yang di bawah Maksimalkan Ada opsi gerakan tadi Ada pilihan gerakan Ya, bagi yang tidak kuat Kaki lurus Boleh turunkan lututnya Yang terpenting Pergerakannya Teratur Punggung Sampai pinggul Turun bersamaan Oke, jangan pinggulnya yang tinggi Cuma punggungnya yang turun Ya Oke, tadi beberapa latihan gerakan Ya, semoga cukup berguna untuk Kalian semua Dan sekali lagi Untuk kalian yang belum subscribe channel ini Ya, subscribe Like dan share Serta tekan tombol loncengnya Untuk terus kalian mendapatkan notifikasi Untuk video-video selanjutnya Ya, nanti akan Ya, saya coba contohkan beberapa Variasi gerakan yang lain Untuk otot yang lain juga Jadi Pantau terus channel ini Semoga cukup berguna untuk kalian semua Salam sehat Untuk kalian semua Dimana saja kalian berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton